Masih di Financial Talk bersama Dira Larusati dan juga Gita Arga Sasmita. Kita masih ngebahas resolusi 2021 yang... Wah, kita semakin semangat ya. Karena ternyata gak perlu harus banyak. Tapi ya minimal dicicil-cicil. Minimal progresnya bisa lo lihat. Lo susun dan lo jalankan. Dana darurat harus ditambah berarti ya? Tergantung. Udah lunas belum tahun kemarin? Betul. Kalau belum lunas ya teruskan dulu. Betul sih, bener deh. Sebenarnya kita, kalau kita bukan berarti kita untuk mimpi pendek ya. Tapi minimal, terjangkau sama kita. Menyesuaikan dengan keadaan. Aduh, itu yang ngebuat kita tuh kadang-kadang susah sih. Keuangan itu kan sensitif ya. Dan itu menyentuh kebahagiaan di hati lagi. Sayangnya gitu kan. Takutnya justru kita malah gak happy. Dalam melakukan tadi, menyisihkan sesuatu gitu kan. Di tengah mungkin kita lagi sedang butuh-butuhnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Buat bisnis kecil-kecilan masuk list resolusi 2021. Otomatis itu kan akan mengganggu keuangan. Masih oke gak nih? Dari segi bisnis 2021. Ngeliat abis pandemi ini. Oke. Jadi tadi kalimatnya Dira ada akan mengganggu keuangan. Iya. Kalau bisnisnya akan mengganggu keuangan ya jangan. Oke. Jadi bisnis, kita bisnis itu kan buat menambah kantong ya. Untuk menambah penghasilan maksudnya. Untuk menambah penghasilan. Terus untuk meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Tetapi ada resiko dalam prosesnya. Resikonya mungkin kita gagal di prosesnya. Jadi berarti harus ada kontrol di sini. Kontrolnya itu apa? Kontrolnya kita mempersiapkan dulu. Ini kita sebagai pribadi. Mempunyai personal finance sendiri. Itu udah beres sebelum keuangannya. Jangan sampai ketika kita bikin bisnis. Itu membahayakan personal finance kita. Karena biasanya gitu. Supaya kita dapat pasif income nih. Biar lo gak ngapa-ngapain. Tapi uang tetap di jalan. Jadi benar-benar ada pengaturan di dua dapur ya. Kalau mau bisnis berarti yang mindsetnya adalah. Kita mau dagang aja. Atau mau bisnis. Berbeda loh. Dagang sama bisnis. Kalau dagang. Kamu mau dagang doang nih. Gak doang ya. Semua bisnis diawali pasti dari berdagang. Cuma apakah kamu mau naik tingkat. Untuk menjadikan ini bisnis kamu. Jadi dimulai dengan. Kamu berdagang dulu. Beli di harga murah. Jual di harga lebih tinggi. Nah terus kemudian. Kamu pisahin rekeningnya. Pemisahan rekening pribadi. Sama rekening usaha kamu. Rekening usaha bukannya yang. Harus bikin giro atau apa enggak. Tapi. Pisahin aja tabungannya. Nah ini. Step pertama ini aja. Udah banyak yang. Susah ngejalaninnya. Iya. Jadi kecampur-campur. Bener. Nanti jadi gak kelihatan. Untung apa enggak sih. Untung enggak ya. Aduh kok ini ada. Ada. Apa. Uang masuk. Dari dagangannya. Tapi kok ada uang keluar untuk. Tokopedia gitu ya. Misalnya. Betul-betul. Jadi nyampur. Jadi kalau misalnya mau dibikin laporan. Keuangannya tuh agak susah. Makanya. Harus saklek. Antara memisahkan. Uang pribadi sama uang usaha. Kalau mau bisnis. Betul. Dan kayak memang harus. Diniatin sih. Secara bulat. Kadang tuh yang jadi. Ini kan berarti maksudnya. Lo tuh memanage diri lo ya. Memanage diri. Nahan nafsu. Untuk melihat uang. Nah kadang-kadang itu tuh. Kita tuh gak bisa gitu kan. Baru untung dikit. Ya contoh deh. Buat apa ya. Uang gue banyak nih. Beli apa ya. Langsung dihabiskan. Itu tuh adalah. Gak tau ya. Mungkin ciri-ciri orang kita kali ya. Ketika mungkin berbisnis. Ya dapat untung dikit. Itu langsung. Senengnya setengah mati. Gitu. Nah. Tapi ada gak sih yang perlu. Mungkin yang bisa dibilang. Gimana caranya supaya kita tuh melihat uang itu. Tidak gelap mata gitu. Gak pengen dihabisin. Gak pengen. Pengen ditabungin tuh jauh lebih banyak. Oke. Berarti. Bener-bener harus ngerubah kebiasaan awalnya dulu. Punya good money. Good money habit dulu nih. Jadi harus di. Kira-kira nih. Harus melalui proses. Perenungan dulu. Kira-kira kemarin-kemarin ini kesalahan gue apa aja sih. Terus kenapa sih ini bisa salah. Oke. Gitu. Apa ya. Kira-kira triggernya gue udah berusaha untuk bisa nabung. Tapi kok selalu. Susah ya. Misalnya. Kan ada tipe spender. Ada tipe yang bisa nabung nih. Nah. Kalau misalnya orang-orang yang tipenya itu. Gampang menghabiskan uang. Berarti kan. Apa namanya. Banyak sandungannya tuh apa. Misalnya. Gara-gara gak tahan. Scrolling e-commerce terus. Misalnya gitu. Berarti uninstall. Uninstall. Atau taruh di. Kalau misalnya butuh baru install. Misalnya gitu. Taruh di hape yang lain. Misalnya gitu. Untuk mengurangi intensitas ngeliatnya. Benar. Misalnya gitu. Terus. Kayaknya dengan punya kartu kredit lima. Misalnya gitu. Kayaknya jadi kayak susah banget nih. Ngurangin hutang-hutang gitu. Bawaannya selalu mau belanja. Karena masih ada sisa limit dari kartu yang lain. Misalnya gitu. Berarti kurangi si kartu kreditnya. Kalau misalnya emang udah kosong semua. Yaudah. Berarti sisain satu aja. Apa satu dari lima. Kamu gila ya. Ya. Berarti sandungan-sandungan itu kan. Gak bisa kita generalisasi nih. Harus. Si personalnya sendiri. Ini si individunya sendiri. Yang ngeliat. Apa sih yang sudah dialami kemarin-kemarin. Terus apa sih sebenarnya hambatan-hambatan. Yang apa namanya. Yang bikin menghambat. Keinginan untuk bisa punya good money habit-nya gitu. Balik lagi tuh ke personalnya. Evaluasi ya. Evaluasi. Emang evaluasi tuh. Evaluasi diri. Dan evaluasi keuangan. Itu minimal 6 bulan sekali tuh dir. Oh iya saya lupa sih. Emang kita tuh mikirnya tuh wah. Habisin aja ya. Habisin aja. Masih ada tabung kan gitu. Dana darurat. Nah kadang-kadang tuh jadi satu godaan juga. Ih dana daruratnya udah banyak. Berarti ini habiskan. Iya kan. Susah lagi deh tuh. Itu kayaknya harus langsung ke integrita. Langsung kayaknya. At integrita.fp. Integrita.fp. Tuh bener. Harus face to face. Biar ditatar deh ya. Halo. Saya Ajeng dari Cirenda, Tangerang Selatan. Dari Indika Jahit. Jaminan Hit. Klien dadakan. Klien dadakan dan cari yang gratisan. Makanya ini sesuai banget. Ya kalau gue sama Ajeng sih kayaknya kita mental ya. Disuruh berhemat. Gak bisa. Gak bisa e-commerce selalu menjadi pelarian. I financial planning itu sebenarnya gak melulus soal hemat loh. Ya tapi kan yang dikenal orang kan kayak gitu ya. Cuman agak. Mari kita patahkan. Oke yes. Jadi ada hari check. Kalau gue tuh ada hari check out. Hari check out gue tuh harus menem. Tiap serin harus check out bohannya. Tapi gak tapi Ajeng disini katanya pengen berubah 2021. Betul. Berubah jadi apa Jeng? Menjadi lebih kaya raya. Amin. Pastilah. Ciban-ceban-ceban miliaran. Jadi protokol kesehatan tuh bukan 3M ya? 17M. Ada apa Jeng? Gak kan tadi sempat di notice, sempat di mention mengenai. Emang topiknya ngobrolin tentang resolusi keuangan. Keuangan di 2021. Emang resolusi keuangan tuh seperti apa sih? Tadi katanya jangan banyak-banyak. 5 aja udah cukup. Contohnya deh. Bener tuh. Resolusi keuangan tuh bahasa gampangnya kan. Apa sih rencana yang pengen kita gapai tahun depan gitu kan. Apa sih yang pengen diubah lebih baik tahun depan gitu kan. Nah makanya bikin resolusi keuangan tadi tuh. Nah kita berkaca dulu. Kita bikin financial check up dulu. Terus dari situ berangkat. Oh sebenarnya ini yang harus diperbaiki. Oh ini sebenarnya yang prioritas gue nih. Tahun depan yang harus dicapai. Nah bikin resolusi keuangan. Misalnya contohnya. Contohnya nih ya. Nah udah financial check up. Udah ngeliat-liat. Kayaknya 2 tahun ini. Ini banyak loh ya. Oke. 2 tahun ini kartu kredit gue outstandingnya. Gak lunas-lunas nih. Ada apa ya gitu. Nah terus gampangnya adalah. Kayaknya tahun depan gue harus fokus deh. Untuk menyelesaikan outstanding hutang kartu kredit gue. Jadi gue bisa hidup dengan lebih nyaman. Dengan lebih tenang. Satu. Itu satu resolusi tuh. Oke cicilan. Cicilan. Hutang. Hutang outstanding kartu kredit udah hilang. Terus misalnya yang kedua. Oke udah selesai hutangnya. Habis selesain hutang apa ya fokus gue berarti. Oh mulai buat dana darurat. Misalnya gitu. Atau udah punya dana darurat. Yang tahun ini. Misalnya ajang single kan jeng. Single and happy. And ready to mingle. Kalau single. Biar dikata bandel. Jangan dong. Kalau single kan dana daruratnya harus 3 kali gaji bulanan nih. Oh bukan pengeluaran ya. Kalau misalnya. Ini tergantung nih. Adjustment. Adjustment. Adjustment ya. Kan ada yang bilang 3 kali income. Tapi ada juga yang 6 kali pengeluaran kita per bulan. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya. Itu adjustment balik lagi. Kalau misalnya dikira-kira nih. Penghasilan. Sorry. Pengeluaran bulanannya yang pokok sama cicilan tuh. Terbilang cukup besar. Itu bisa dijadiin basic untuk ngitung si dana darurat. Tapi kalau misalnya coba pengeluaran orang single berapa sih? Ya aduh. Aku kan kayak tiap hari nongkrongnya di PIM. Jadi kalau belum berkeluarga. Mendingan 3 kali gaji. 3 kali gaji. Oke. Nah tapi. Kalau tadi udah dikasih tau. Segala kewajiban. Cicilan. Utang dan lain-lain. Udah lunas nih misalnya. Misalnya udah aman gitu. Aku tiap bulan. Kartu kredit langsung kok gak pake tuh. All standing-all standing-nya kenal. Terus abis itu karena masih single. Jadi gak punya tanggung jawab. Terus juga investasi. Alhamdulillah sudah rutin setiap bulan. Terus ngapain lagi? Oke. Nah pertanyaannya bagus nih. Iya ya. Kawin kali ya? Bener-bener. Enggak ya? Nah. Pake dana darurat. Ngabisin dana darurat. Kirain dana darurat kok gak habis-habis ya. Kayaknya harus gue pake deh tahun depan. Iya bener. Nah tadi berarti dana darurat udah selesai ya? Udah. Udah oke ya. Nah kemudian upgrade dong. Iya. Upgrade. Oke. Sekarang investasi tadi udah jalan. Nah investasinya udah bener belum nih? Maksudnya investasinya udah bener-bener dimengerti. Terus udah gitu. Udahkah investasi itu berlandaskan tujuan keuangan? Nah itu. Jadi diupgrade. Aku yang penting punya. Nah itu. Kalau yang penting punya jadi nanti gini. Kita gak punya target. Orang kalau gak punya target kan kurang terpicu gitu loh. Ouch. Gitu. Iya, iya, iya. Tujuan aku sih untuk ngasih makan kehidupan sosialita aja sih. Gue setuju. Jadi berarti tujuan atau resolusi keuangannya ajang tahun depan itu harusnya. Bikin beberapa tujuan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu mau apa? Oke. Nah ini harus melalui biasanya dipikirin, direnungkan. Sebenarnya gue mau apa ya? Tadi biar lebih gampang, kuartal pertama sebenarnya apa yang harus gue mulai dulu? Mulai dulu aja. Bukan dicapai ya. Namanya investasi gak dicapai dalam waktu dekat. Misalnya yang mulai dulu nih, nabung buat nikah meskipun calonnya gak apa-apa. Silahkan ajang di nanti tuh. Kalau kita banyak uang, nanti calon berdatangan ya gak sih? Iya benar. Berarti intinya adalah tujuan keuangannya. Bikin tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ingat, jangka pendek itu 1-2 tahun tuh. Mau ngapain, mau ngapain nih dalam 1-2 tahun. Liburan biasanya sih, liburan kemana gitu misalnya ya. Atau nikah deh jangka pendek. Terus 3-5 tahun, pikirin tuh, apa yang mau dicapai? 5 tahun berarti kan masuknya pensiun dong, masuk ke jangka panjang. Itu investasinya mungkin, aduh masih 20 tahun lagi. Tapi kan sedikit-sedikit aja dimulai dulu gitu. Jadi dari situ aja udah berbagai macam instrumen investasi bisa dipelajari. Ini masih ada sebenarnya pertanyaan, tapi kayak kita serahkan ke yang punya diri. Apa-apa, abis itu gue langsung closingnya, ajeng dinanti single 25 tahun. Belek binansial, tolong. Pipi-pipi calon man. Giar lagi jangka, ayo dong tanya lagi. Iya bro, maksudnya kalau tadi kan udah dikasih tau jangka pendek, menengah, panjang. Nah secara teknik untuk nabungnya itu gimana? Misalnya, oke dana darurat, daman nih. Yaudah lah gitu. Oke. Kalaupun mau nambahin nanti, fokus ke misalnya si jangka pendek dulu. Itu pembagiannya gimana? Apakah oke jangka pendek, misalnya gue abis gajian berapa persen untuk jangka pendek, berapa persen menengah, berapa persen panjang, atau fokus di yang pendek dulu. Kalau udah kekumpul, baru yang menengah gitu. Secara teknisnya gimana sih? Oke. Di dalam satu cash flow, bulanan kita, di gaji kita itu kan ada 30% ini idealnya ya. 30% tuh buat si nabung ini, nabung-nabung investasi ini nih. Iya kan? Contohnya gaji 10 juta, ini gampang ya, biar gampang 10 juta. Terus berarti kan ada 3 juta yang jatah buat ditabung dan diinvestasikan. Nah dibagi-bagi deh tuh jang, dihitung dulu. Oke jangka pendek ini membutuhkan berapa uangnya? Gitu, tabungannya berapa? Nah berarti dari 3 juta ini, yang tadi di cash flow bulanan ini, Berarti ada berapa dia butuh nih? Misalnya 1,5 juta. Oke. Terus udah gitu sisanya 1,5 juta berarti oke gue jangka pendek, jangka panjang mau ngapain? Itu dihitung dulu berapa ya kira-kira yang harus dicapai. Yaudah gue mulai dengan segini dulu deh. Gitu. 3 juta itu dicukupin sih, 30% itu dicukupin dulu. Untuk investasi dan juga dana darurat. Tapi kalau misalnya belum punya dana darurat misalnya, terus di tahun depan ini kita mau nabung dari si 30% dari 3 juta ini. Berarti harus difokusin dulu, lebih besar porsinya adalah yang prioritas dulu. Si dana darurat ini. Gitu. Oke. Gak usah banyak-banyak, makanya tadi tujuan keuangan itu kan balik lagi, kalau banyak itu berarti kan membutuhkan budget juga investasi dan tabungan yang banyak. Nah, makanya harus disesuaikan dari 10 keinginan, coba dikerucutkan yang paling mungkin dulu yang mana. Yang paling mungkin ya. Oke. Oke. Sudah terjawab pertanyaanku. Langsung tuh. Langsung. Aku udah tau sekarang tujuannya apa. Tujuan hidupmu udah tau ya. Selalu terlihat kayak raya di media sosial. Padahal gak tau aja lu. Tapi ajang mah, udahlah. Jadi buat tau Indika ajang ini udah paling melek. Jurusan manajemen kan? Jurusan manajemen kerjaannya kita siaran. Oh jual diri jadi kayak gitu. Apa sih yang kita harus perlu hindari? Gita Arga Sasmita. Jadi resolusi 2021, resolusi setiap tahun itu memang seharusnya dibuat. Oke. Tapi jangan memulai sesuatu itu, memulai rencana dengan yang jauh-jauh dulu deh. Jadi lihat untuk tingkat keberhasilannya itu akan lebih bisa tercapai, lebih bisa terukur kalau kamu emang ngeliatnya ke diri kamu sendiri. Kondisinya seperti apa. Yang sudah dicapai tahun kemarin, tahun ini ya. Belum tahun kemarin. Yang sudah dicapai tahun ini apa aja. Permasalahan yang timbul seperti apa. Hambatan-hambatan yang ada seperti apa. Nah itu balik dulu, direnungkan dulu, ditulis dulu. Nah baru kamu ramu untuk menjadi resolusi di tahun 2021. Tapi jangan banyak-banyak kalau saran aku. Tadi kayaknya lima juga udah banyak loh dir. Soalnya ada yang banyak dari satu bulan satu gitu. Satu sampai dua belas gitu. Ya bagus sih. Bagus kalau bisa konsisten dan fokus. Karena keberhasilannya itu kan bergantung dari komitmen, fokus kamu, konsentrasi kamu untuk mencapai itu. Jadi kalau misalnya kamu dirasa bukan orang yang bisa multitasking dan fokusnya bisa banyak. Yaudah sedikit-sedikit dulu gak apa-apa. Tiga sampai lima it's okay gak apa-apa. Yang penting ada progres dari tahun ini. Benar. Dibentuk dulu habitnya. Udah nyaman banget, udah terbiasa. Hal itu tuh emang bentuk kebiasaan sih. Itu kan kayak olahraga loh dia. Betul. Kayak olahraga, apa namanya kalau kita belum mulai, itu kan pasti akan susah banget. Nah jadi mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Jalan kaki dulu setiap hari misalnya gitu. Terus kemudian, apa namanya. Terus kalau misalnya, eh ternyata dengan effort sesedikit ini aja aku udah punya progres. Turun timbangan misalnya dua kilo, tambah semangat. Nah dimulai dari hal yang paling gampang dan paling menyenangkan dulu. Dan apapun langkah kita tuh ada efek dan hasilnya loh. Jadi gak serta-merta kayak cuma, ih gue cuma perih doang deh. Nabung, makan tuh kayak gak enak gitu. Hilangkan pemikiran bahwa rencana keuangan itu sangat dan sama dengan hemat. Gak boleh jajan, gak boleh main, gak boleh traveling, gak boleh belanja. Enggak, gak kayak gitu. Perencanaan keuangan itu adalah satu proses yang akan membuat kamu lebih nyaman dalam menjalani kehidupan keuangan kamu. Dan tidak merasa sia-sia ketika udah bekerja sebegitu kerasa susah kan cari uang. Nah gimana caranya supaya uang itu bisa bekerja dengan baik juga untuk kita. Betul. Gitu, jadi buat teman Indika itu tadi obrolan kita tentang resolusi keuangan tahun 2021 bersama Gita Argya Sasmita dari Insegrita. Kakak Gita thank you banget ya. Terima kasih Dira ngobrol-ngobrolnya hari ini. Iya seru banget semoga tahun 2021 emang lebih baik sih. Minimal kita selamat dari tanggal tua aja tuh dah. Selamat dari hutang. Iya selamat dari hutang. Bener sih itu tuh itu adalah satu buah achievement buat lo. Kalau lo berhasil melakukan hal itu, itu tuh keren banget. Jadi buat teman Indika semoga banyak sekali manfaat ya di obrolan kita selama satu jam ini. Dan pokoknya Financial Talk selalu ada di setiap hari Senin jam 5 sore. Jadi sampai dengan jam 6 bersama dengan Gita Argya Sasmita. Dira masih akan terus menemani kamu sampai tempat nanti jam 8 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus. Cuma di Indika Sore. Financial Talk, Indika Sore. Sub indo by broth3rmax